Yang pemeriksa, pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi ditutup pada 11 Oktober 2023 kemarin. Pelamar P3K di pemerintah kota Jampi melebihi patas kuota yang mencapai 6.465 orang. Pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 resmi ditutup. Banyak masyarakat yang antusias mendaftarkan diri sebagai P3K hingga 11 Oktober 2023, pukul 23.59 kemarin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kota Jampi mencatat, jumlah pelamar P3K di Pemkop Jampi melebihi patas kuota yang ditentukan. Dari 2.922 formasi yang dibuka, sebanyak 6.465 orang pelamar P3K di Pemkop Jampi. Formasi teknis menjadi formasi yang paling diminati dengan jumlah pelamar mencapai 3.319 orang. Sementara formasi guru hanya 1.560 orang dan formasi kesehatan hanya 1.586 orang pelamar. Sesuai dengan instruksi dari BKN bahwa pendaftaran terakhir dibuka kemarin tanggal 11 bulan 10 2023, pukul 23.59 dan 24.00 berakhir pendaftaran. Dari hasil rekap yang kami peroleh, jumlah pelamar untuk P3K Pemkop Jampi tahun 2023 itu formasi guru yang mendaftar 1.560, kemudian formasi kesehatan 1.586, dan juga formasi teknis ini paling banyak 3.319. Dengan total yang masuk ke pemerintah kota Jampi, pelamar sebanyak 6.465. Saya ulangi, 6.465. Ini artinya jumlah pelamar mungkin terbanyaknya di Provinsi Jampi untuk P3K tahun. Sementara untuk formasi kesehatan yang dibutuhkan hanya 989 orang, formasi guru 1.274 orang. Untuk formasi yang paling banyak di lamar tersebut hanya membutuhkan 665 orang. Pemkop Jampi akan melakukan penjaringan dari berkas dokumen pelamar P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga akan melakukan tes CAT untuk mencari yang terbaik. Hirusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!